Berarti pada saat itu juga bisa dibilang A.A. adalah salah satu orang yang memperolehkan Keisyah juga untuk terjun di dunia entertain? Itu jujur aja, jujur aja saya tidak pernah membayangkan Keisyah bakal secepat itu untuk masuk industri. Makanya saya bilang Keisyah ini hebat ini bukan karena bapaknya, Keisyah ini hebat karena dia sendiri. Gitu loh, karena dia mendapatkan kesempatan itu. Saya gak pernah menjadi manajer dia, mendorong-dorong, enggak lah. Semua diurus oleh ibunya, dan Alhamdulillah semuanya diurus dengan baik. Gak ada yang harus dipersoalkan, semua kan berproses. Makanya saya katakan, kalau kita kembali ke dulu lagi gak beres-beres ceritanya, kan begitu. Nanti kan masing-masing merasa saya lebih, kan begitu. Saya kira udah lah, semua sudah, saya beruntung juga karena ada papak bun sekarang yang juga namanya anak-anak gitu kan. Mami Adele juga sayang sama anak-anak saya semuanya. Terus apalagi? Kalau kemudian Keisyah hadir dalam satu wawancara dan ada parti yang sedih yang disampaikan, ya saya kira wajar-wajar saja, gak banyak orang lagi cerita. Saya juga kalau mencerita masa lalu dulu, saya ini dulu sampah Jakarta. Iya kan? Masa saya nyalain orang tua saya dulu, orang tua saya kok gak ngasih saya dulu? Kan gak begitu, kan begitu. Setelah melihat kemarinan Keisyah saat ini? Luar biasa, Keisyah punya adik banyak. Keisyah punya adik berarti berapa? Tujuh. Tujuh. Nah, Keisyah itu sebagai, ya bisa dikatakan sudah semi orang tua sebenernya. Pengganti bapaknya di saat bapaknya lagi tidak bersama Keisyah dan adik-adiknya. Gitu kan? Yang harus mengingatkan, menasihati, ya kan? Saya kan sering sekarang, sudah cukup sering ketemu Keisyah itu suka ngobrol. Saya selalu diingatkan, kakak kamu sekarang udah bikin, ya kan? Meskipun baru mau jalan 19 tahun. Sudah-sudah itu artinya dia harus paham, ya kan? Bagaimana kamu punya adik-adik ini banyak. Kamu sendiri contoh, gitu kan? Iya, iya, iya. Selalu iya. Alhamdulillah sih. Masya juga suka sharing masalah pekerjaan gak sih? Bapak itu gak boleh ngeluh sama anak. Bapak itu harus kasih support sama anak. Kita dalam suara baik-adik ini juga boleh dilakukan semacam lainnya. B Kita dalam suara baik-adik inirenini paham dan keadaan. Kadambulan 잘 berupa di bahagian suara baik-adik ini bilang siama terang-adik ini. Terima kasih.